Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 Orang yang lemah dan orang yang kuat Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri Setiap orang diantara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri tetapi seperti ada tertulis Kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kendak Kristus Yesus Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Sebab itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nanek moyang kita Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memulihkan Allah karena rahmatnya seperti ada tertulis Sebab itu aku akan memulihkan engkau diantara bangsa-bangsa dan menyanyikan masmur bagi namamu Dan selanjutnya Bersuka citalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya Dan lagi Pujilah Tuhan Hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji dia Dan selanjutnya kata Yesaya Taruh dari panggal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!